Pak, meskipun BI sudah menaikkan suku bunga acuan hingga ke 6,25 persen, apakah Anda melihat ini ternyata tidak terlalu manjur untuk mempengaruhi rupiah yang belum juga beranjak di 16.200-an? Oke, kita lihat konteksnya dulu ya Mbak Nake. Big picture-nya adalah US itu sudah menaikkan sekitar 5 persen lebih ya tingkat suku bunganya Indonesia ini baru 2,25 sampai 2,5 gitu ya. Jadi kita ini masih separoh dari yang sudah naik di US. Tentu ada sebabnya. Kalau kita lihat sebelumnya kita punya neraca transaksi berjalan itu sangat bagus ya. Jadi kita tidak perlu one on one gitu ya. Amerika naik satu, kita naik satu gitu. Tapi situasi sudah mulai berbeda waktu itu dengan yang sekarang. Kalau kita lihat yang sekarang, memang ada faktor internal maupun eksternal yang memicu kenaikan rupiah. Kalau faktor internalnya kita sudah tahu memang siklus tahunannya ya Mbak Nake, bahwa memang permintaan dolar ini di kuartal 2 itu tuh memang cenderung besar. Ada beberapa faktor yang menyebabkannya seperti kita baru saja melalui permintaan yang besar untuk hari raya, kita juga melalui permintaan yang besar untuk pembayaran dividen, kita juga melalui permintaan yang besar dan ini masih berlanjut untuk pembayaran cicilan bunga maupun pembayaran cicilan maupun bunga untuk pinjaman luar negeri. Nah faktor-faktor internal ini masih ada. Sementara faktor eksternal yang kita tahu juga faktor seperti tingkat suku bunga di Amerika. Nah ini kan masih banyak volatiliti di situ ya. Dia mau naik berapa kali, dia mau turun berapa kali, apakah tahun ini, apakah tahun depan. Nah ini seperti yang kita tahu, the Fed ini kan data-driven, jadi data-oriented. Jadi dia akan membuat keputusan berdasarkan data. Maka setiap kali keluar data, kalau tidak sesuai dengan ekspektasi pasar, terjadi volatiliti. Volatiliti itu kita lihat masih akan terus berjalan. Terus kalau kita lihat ada juga faktor geopolitik. Faktor geopolitik yang masih berkobar di daerah Timur Tengah maupun di Eropa. Nah itu semua membuat dolar jadi supported. Kalau kita lihat di XY atau dolar indeks itu awal tahun 104, highest-nya itu di bulan April sampai 106,5. Sekarang ada di level 104. Jadi ini yang membuat dolar sendiri itu juga kuat. Jadi kita kena dua faktor nih, internal dan eksternal. Nah setiap kali rupiah berusaha menguat, faktor internalnya masuk. Di mana-nya gede, di mana-nya masih ada. Dan pelan-pelan membawa rupiah ke level kembali di atas 16 ribu. Baik. Evaluasi dari Anda, apakah memang permintaan dolar AS hingga saat ini masih cukup tinggi? Betul, Mbak Naga. Seperti yang barusan kita bahas, memang permintaan akan US dollar ini cenderung masih kuat. Terutama tadi ya untuk dividen, pembayaran cicilan dan pinjaman, pembayaran cicilan dari pinjaman luar negeri maupun bunganya. Terus abis itu kita lihat ada faktor-faktor seperti geopolitik juga membuat investor asing ini in and out dari Indonesia. Nah pada saat mereka out, itu yang membuat driving rupiah jadi lemah. Nah kalau kita lihat, apakah kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh BI itu membantu? Sangat membantu gitu kalau kita lihat dengan naiknya suku bunga Bank Indonesia. Kita lihat instrumen-instrumen yang ada seperti obligasi maupun SRBI juga ikutan naik gitu ya. Sehingga menimbulkan demand. Dan kita lihat di bulan Mei ini, bulan Mei lalu itu permintaan akan instrumen-instrumen Indonesia kembali memulai dicari lagi oleh investor asing. Baik. Pak Branko, kita lihat premi CBS Indonesia 5 tahun per 30 Mei 2024 ini ya naik begitu ya kalau dibandingkan dengan 24 Mei 2024. Apakah memang ini artinya investor melihat risiko yang lebih tinggi menaruh dana di Indonesia? Kalau semua secara statistik, Mbak Aneka, kalau patokan saya sih kalau misalnya dia bergeraknya itu nggak sampai 1% ya mungkin itu adalah noise saja ya. Kalau kita lihat ini memang ya masih di level yang sama lah. Nggak ada pergerakan yang begitu signifikan yang membuktikan bahwa Indonesia resikonya naik. Biarpun memang kalau kita lihat dia naik ya. Tapi naiknya itu nggak terlalu signifikan untuk kita secara statistik bisa draw conclusion gitu. Jadi mungkin ini masih gerakan harian, gerakan trading di mana faktor demand supply yang lebih mendominasi. tetapi itu juga nggak terlalu signifikan. Jadi kalau secara overall dari CDS itu tidak membuktikan bahwa resiko country Indonesia naik secara signifikan. Naik tapi nggak signifikan gitu loh. Bisa dibilang ini adalah noise instead of statistically significant event gitu. Baik. Tapi di sisi lain kalau menurut laporan Bank Indonesia, dana asing ini mulai masuk lagi ke pasar SBN, bahkan juga ke instrumen investasi SRBI gitu. Tapi apakah menurut Anda ini belum cukup kuat untuk bisa menarik lebih banyak lagi dana yang bisa menstabilkan rupiah? Nah kalau kita lihat makanya rupiah jadi supported ya. Kita lihat level 16.250 itu menjadi kayak resistance ya. Dia di atas itu udah susah gitu ya. Terutama karena itu tadi di bulan Mei kemarin. Kita lihat di mana terhadap SBN maupun SRBI itu cukup besar. Nah yang menjadi catatan juga adalah secara overall, year to date itu memang masih terjadi net outflow. Biarpun secara bulanan, di bulan Mei itu sendiri net in flow. Di SBN itu sendiri. Nah kalau kita lihat faktor lain seperti pasar saham misalnya, kita lihat pasar sahamnya justru terjadi kebalikannya. Terjadi outflow gitu ya. Jadi net-netnya ini yang satu in, yang satu out gitu. Jadi nggak ada gerakan signifikan untuk membuat rupiah itu kuat. Terus kalau kita lihat di bulan Mei memang rupiah sempat menguat di bawah 16.000. Tetapi apa yang terjadi? Faktor internal masuk. Kita lihat banyak demand-demand dari internal yang memanfaatkan kesempatan untuk membeli dolar. Waktu di bulan Mei itu. Jadi dia naik lagi di atas 16.000. Ini kita lihat sih mungkin faktor demand terhadap US dollar yang kuat ini masih akan berlanjut sampai akhir bulan Juni. Setelah itu mungkin situasinya akan lebih supported ya untuk rupiah. Terima kasih telah menonton!